Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Semoga selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya Terima kasih banyak bagi teman-teman semua yang sudah subscribe channel saya Dan sudah menonton video-video saya Saya doakan semoga dilancarkan rezekinya Rezeki yang melimpah dan dimudahkan segala urusannya Cuaca 3 hari ini sering hujan teman-teman semua Humpung hujannya reda Saya akan membuat video vlog Oh iya teman-teman semua Kali ini saya rencana akan menuju ke Teluk Sepong Kabupaten Bintang Karena saya rasa jarak itu tidak terlalu jauh dari tempat tinggal saya Dan semoga saja selama perjalanan saya Tidak turun hujan Karena saya lihat langit mulai melu hitam Kali ini seperti biasa saya ditemani sepeda motor PT saya Yaitu Revo keluaran tahun 2012 Dan dalam membuat video vlog ini Saya mempergunakan kamera handphone saya Jadi saya mohon maaf Jika ada kekurangan video saya Karena harap malam saja Saya menggunakan perlahanan seadanya Yaitu peralatan youtuber pemula Bagi teman-teman semua yang belum tahu Jalan raya ini Jalan raya ini adalah Jalan raya Lintas utara Pulau Bintang Jalan ini menghubungkan Kejamatan Jari Kuala Robam Kejamatan Bintang Utara Kejamatan Teluk Sobong Kejamatan Bintang Timur Jika kita terus melewati jalan ini Sama halnya kita mengelilingi Sama halnya kita mengelilingi pulau bintang Karena jalan ini Akhirnya sampai di kota Tanjung Pinang Yaitu Ibu Kota Kepulauan Rio Setelah kota Tanjung Pinang Kita melewati kejamatan Teluk Bintang Dan setelah itu Kita sampai di kejamatan Seri Kuala Robam Begitu seterusnya kita sampai di kejamatan Bintang Utara Namun kali ini saya menakukan perjalanan Hanya sampai di kejamatan Teluk Sobong Nampak di depan sana Mendung mulai menghitam Di video-video saya sebelumnya Saya telah membuat video tentang Kehindahan alam di pulau bintang Dan suasana perdesaan di pulau bintang Dan rata-rata video saya tersebut Berlokasi di wilayah kejamatan Teluk Sobong Masih banyak lagi Tempat-tempat wisata di pulau bintang Yang belum saya explore Kehindahan alam pantai di pulau bintang Sudah terkenal sampai ke mancanegara Salah satu kawasan Wisata pantai yang sudah terkenal di mancanegara adalah Kawasan wisata lagoi Terima kasih telah menonton! Was-was juga ini Karena kemarin mendadak di perjalanan saya kehujanan Tetapi saya akan terus melanjutkan perjalanan Dengan harapan sampai di wilayah kejamatan Teluk Sobong Di depan sana Di depan jalan yang berpakar seng Itu akan dibuat Atau akan dibangun tempat wisata Berikut fasilitas-fasilitasnya Di sepanjang jalan ini Terdapat Pantai-pantai Yang berpasir putih Yang cukup indah Setiap hari libur Atau hari-hari biasa Cukup Ramai pengunjung Untuk Menghabiskan waktu Di pantai ini Tapi kali ini saya tidak singgah Di salah satu lokasi Pantai di sepanjang jalan ini Di sepanjang jalan ini Termasuk wilayah Kecamatan Pintang Utara Jadi sekitar Sepuluh menit lagi Saya sampai di Wilayah kejamatan Teluk Sobong Beginilah suasana Salah satu desa di Pulau Pintang Lain kali Seperti video-video saya yang sebelumnya Saya akan Mengeksplore Pergesaan di Pulau Pintang Karena saya rasa Saat-saat sekarang Saya lebih banyak memiliki waktu Untuk membuat konten Sebelumnya Saya sangat kesulitan Untuk membuat Konten Karena Sesuatu hal Mungkin karena Saya belum Berpengalaman Di bidang Per-youtube Atau saya kurang Berani Dalam Memberikan narasi Seperti yang Saya lakukan saat ini Tapi saya Mau belajar Jika teman-teman Semua Mau Membantu saya Mungkin Bisa komen Di kolom komentar Video saya ini Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi saya Untuk mengembangkan Channel saya Selain itu Selain itu juga Saya Belum Menguasai Dalam hal Edit-mengedit video Bagaimana Membuat Video yang bagus Dan bagaimana Membuat Opening Atau Memfinishing video Yang Lebih baik Jadi mohon maaf Untuk keselukian kalinya Jika masih banyak Kekurangan di Video-video saya ini Salah satunya adalah Cara bicara saya yang Belum lancar Karena Saya Belum terbiasa Memberikan narasi Seperti ini Jika saya Kebingungan Memberikan narasi Maka Di video saya itu Hanya Saya Berikan Backzone Dan Keterangan-keterangan Berubah tulisan Gara-gara Sudah setahun Saya Berkejibung Di Dunia Youtube Namun Nasib Channel saya Ya Gitu-gitu Saja Jadi Bagi Teman-teman Semua Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Channel saya Jangan Lupa Like Comment Dan Jangan Lupa Juga Di Share Video Saya Ini Dengan Harapan Channel Channel saya Bisa Lebih Berkembang Kita Peralih Topik Jadi Sebelumnya Saya Curhat Ya Saya Mohon maaf Dan Harap Maklum Teman-teman Semua Sebenarnya Protensi Wisata Di Pulau Pentai Ini Cukup Menjanjikan Karena Didukung Dengan Lokasi Lokasi Wisata Yang Cukup Banyak Karena Memang Pemandangan Alamnya Cukup Indah Teman-teman Semua Sebentar lagi Saya Sampai Di Tujuan Teman-teman Semua Inilah Suasana Salah satu Desa Di Wilayah Kecamatan Teluk Tersebong Untuk Mengetahui Suasana Pedesaan Di Wilayah Kecamatan Tersebong Silahkan Teman-teman Semua Tonton Video-video Saya Sebelumnya Karena Saya Sudah Membuat Video Ada Beberapa Video Yang Menyajikan Suasana Pedesaan Di Wilayah Kecamatan Teluk Sebelum Dan Puan Lohan Minyajikan Teh Minyajikan Minyajikan Alkota Minyajikan Puan Tung Minyajikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati